Hai guys welcome back to my youtube channel di video kali ini aku mau ngajak kalian kembali untuk mereview unboxing mau tau mau tau mau tau ikutin aku terus guys aku tuh penasaran banget salah satu varian fiesta yaitu fiesta neon nih fiesta neon glow in the dark fiesta neon glow in the dark nah ini fiesta nya ini beda dari yang lain varian yang lain karena kalau kalian yang bosan dengan kalian bosan bercinta kalau hidup lampu nah kali ini fiesta membuat variasi hubungan bercinta kalian itu semakin derget yaitu dengan mati lampu nanti akan memancarkan cahaya nah guys jadi ini fiesta nya susah banget ditemui di supermarket hipema toko obat abortif ini susah banget nah kebetulan aku tuh punya kontak atau punya nomor WA nya si salesnya karena berhubungan karena pekerjaanku berhubungan dengan dunia kesehatan dan background yang aku sama sih jadi aku punya sales punya nomor kontaknya sales fiesta aku minta tolong sama abang salesnya untuk mencari item fiesta neon ini nah dia dua hari dari setelah kami komunikasi dia kasih info bahwa bahwa dia menemukan Viesta neon ini dan aku tuh bahagia banget guys jadi aku langsung Bang gimana tuh kemana bisa nggak minta tolong untuk belikan nanti kalau kita ketemu nanti aku akan kasih aku bayar gitu beda harganya dan aku ingin ucapin di video aku ini sama abang itu semoga abang itu nonton terima kasih buat abang Bang Adi ya siapa sih namanya lupa nah abang ini terima kasih lo sudah membantu subscribe selalu semakin bekerjanya eh maaf ya guys ada suara motor nah aku ingin review aku penasaran banget dengan fiesta varian yang ini Oke kita siap unboxingnya tapi sebelum unboxing aku tadi udah searching jadi eh kenapa bisa kondom fiesta neon ini dia berlampu nah jadi ada penjelasan bahwa jadi si kondom ini berbahan latex bisa menyala dalam gelap ini dimungkinin karena fiesta neon dibuat melalui tiga proses pencelupan nah pertama dicelupkan ke dalam gelas molding untuk kondom yang berisi cairan latex kedua dicelupkan ke pigment yang dapat memancarkan cahaya dalam gelap atau bahan glow in the dark nah terakhir kondom ini dicelupkan ke dalam cairan latex khusus pelapis kondom nah seluruh bahan digunakan untuk proses pencelupan tiga tahap itu dijamin aman dan sudah lulus uji tes internasional ISO tadi ya guys unboxing ini yang isi tiga jadi kalian tidak usah takut karena sudah sudah melewati uji tes internasional ISO ya guys enggak sabar nih mau matiin lampu gimana ya kalau bercinta itu mati lampu terus ada cahaya dari sih kondomnya uh terakhir ini edinya 2021 warnanya seperti fiesta biasa jadi gak sabar nih disana kan kita varianya itu wangi aroma gimana kali ini ini beda banget beda banget gimana ketika bukuan tuh mengeluarkan cahaya nah penasaran banget penasaran banget penasaran banget penasaran matiin lampu mau mereview ini unboxing oke benternya guys aku aku matiin lampu dulu oke nah guys jadi ini lampunya aku di rumah udah aku matiin dan ini bercahaya loh bercahaya nih kalian bisa lihat ya semoga bisa ya di video aku ini ya menggunakan kamera ini nih ya kalau bisa lihat nih kalau di sini kelihatan nggak ya tapi ini kalau aslinya memang benar-benar dia bercahaya loh ini udah gelap banget loh coba aku bau sih kamera aku ya ini benar cahaya gimana ya nunjukinnya ya sama kalian supaya bisa kelihatan wajah aku aja nggak kelihatan ya tapi kelihatan hidupin lampu dulu ya nah ini lampu aku udah hidup nah ini dia kita akan review terlihat nggak ya di video aku tadi nanti aku mau lihat dulu deh hasilnya tetap menggunakan peru tapi perunya kekecilan gimana nih guys sebenarnya pakai kondomnya nggak gini ya tadi kan kondomnya itu kan kecil gitu kan jadi langsung dimasukin baru ditarik guys Aduh aku ini ngambil video pas malam minggu jadi jam-jam 9 9 malam jadi orang tuh masih naik motor masih terdengar motor masih banyak di luar rumah iya robek adal ini kecil loh bisa robek mungkin tadi nggak hati-hati jadi buat kalian harus hati-hati ya pada saat memasang aduh gimana nih robekah aduh duduk duduk seperti biasa ya tapi ini nggak ada geriginya yang ini tuh nggak ada geriginya terus nggak ada lingkaran seperti biasa gitu jadi ini beda ya keunggulannya berarti hanya memancarkan cahaya gitu kalau varian biasa kan ada geriginya sedikit baru nanti ada seperti kayak lingkaran gitu banyak bisa sampai bawah tapi ini enggak ini robek bagus ya padahal tarumnya kecil loh bisa robek gimana kalau yang gede ya berarti kalian harus hati-hati nih terus ini aromanya kayak nggak ada kayak permen garut ya kayak aroma balon gitu Iya deh aroma balon Nah itu persis banget seperti ini aromanya berarti ini hanya keunggulannya lampu ya dia memancarkan cahaya gitu ada lampunya kalau giginya nggak ada terus yang di sini-sini itu nggak ada nggak tahu deh ini klimas atau enggak makanya enak atau enggak guys tapi kalian perlu nih kalian perlu nih mencoba varian ini gimana sensasinya oke deh segitu aja ya review yang neon agak gimana ya di videonya itu agak kurang cahaya gitu tapi kalau memang kalau lampunya mati itu memang ada cahaya Nah kalau di video aku ini ketangkap nggak ya cahayanya nanti aku mau lihat hasil editing aku semoga hasilnya memuaskan terima kasih buat kalian yang masih mengikuti video aku kalau kalian suka jangan lupa subscribe ya like sama komen-komennya harus yang positif ingat ini hanya edukasi-edukasi jadi kalau nggak suka enggak papa lah dikasih ke like kan Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih ini kondor neon berlampung Hai 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 Hai